Intro Kenapa memperbanyak puasa? Karena puasa itu satu-satunya dalam Islam Ibadah yang komplit yang diantara manfaatnya bisa mencegah seseorang berbuat maksiat Ya puasa itu komplit saat dikerjakan ibadah lain yang sunnah ikut di dalamnya Termotivasi kita mengerjakan ibadah sunnah lain Makanya sering saya katakan kalau di luar puasa Jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat pun itu hati itu masih biasa Tapi kalau dalam puasa, ketinggalan sunnah pun hati bisa gelisah Padahal cuma sunnah Ini sholat tarawih itu apa hukumnya? Sunnah, tapi kalau ibu ketinggalan tarawih saat Ramadan gak enak kan? Bahkan saat habis maghrib saja ada udah dipasang sepertama di masjid itu Karena takut ketinggalan tarawih, bukan isyanya Tarawih Tuh liat Itu sunnah Orang kalau tidak puasa belum tentu bisa ngasih saat ada orang meminta Lampu merah depan orang minta belum tentu diberi Tapi saat puasa yang gak kelihatan mata itu dicatat Bahkan ditanya Berapa jumlah yatim? Berapa jumlah fakir? Berapa jumlah duafa? Itu ada anggarannya Itu puasa dahsyatnya itu demikian Nah dalam saat bersamaan orang puasa itu, itu dahsyatnya bisa mencegah maksiat Makanya kalau rajin puasa itu pasti jadi orang baik Kalau ada orang rajin puasa tidak merubah pribadi dia jadi baik ada yang salah dengan puasanya Karena ketika orang puasa maka maksiat akan terjaga dalam dirinya Gak percaya silahkan Ya maaf ya seburuk-buruknya orang Sekoruptor-koruptornya Sekoruptor-koruptornya orang yang rajin koruptor 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 Korupsi Itu saat puasa Uh libur Betul Pencuri itu bisa libur saat puasa Pendusta bisa gak bohong Minimal takut batal puasanya Orang yang rajin marah pun bisa gak marah Kan saya dulu sering ilustrasikan Jam 6 itu buka maghrib Jam 6 sore Jam 6 kurang seperempat ada yang provokasi Dicela abis-abisan Padahal dia pemarah Bisa gak marah Temennya heran gak nanya Entah gak balas Entah abis maghrib Abis mahal Udah maghrib lupa gitu kan Nah itu puasa Maka itu ayo perbanyak puasa ya Perbanyak puasa Puasa Minimal nanti Di hari kesepuluhnya Kita bisa menunaikan puasa sunnah Dan sunnah ini cukup ditekankan Dan datangnya hanya setahun sekali Kalau tidak mendapatinya tahun ini Kita harus menunggu sampai tahun depan Itu pun kalau Hidup Ya kalau tidak hidup Maka tawakallah kepada Allah Untuk bisa mengerjakan apa yang kita bisa lakukan di hari ini InsyaAllah